Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali dengan tanah saya Oke untuk kali ini kita kedatangan servisan TV polytron uslim ya uslim 21 inch dengan kecala kerusakannya kata pemiliknya ini mati total kecoba kita hidupkan Hai ya betul mati total dan seperti ada suara denging ini ya Oke langsung kita bongkar saja TV-nya Oke TV sudah kita buka sembari kita bersihkan debu-debunya kita lepas soket-soketnya dulu seperti biasa kita jepitkan prop hitam ke ground di layar Oke kita lakukan pertama adalah pengecekan B plus 115 nya Hai cuman 1,1 itu 1,18 kecil sekali ya meskipun Steinbe itu terlalu kecil Hai oke langkah pertama adalah kita netralkan jalur B plus ke kaki flyback ini kebetulan dari pabriknya sudah ada jember ini ya mungkin di double biar kuat ini B plus di sini urutnya B plus 15 volt disini kita akan menetralkan jumper yang ini kita angkat saja jumpernya lalu kembali kita akan melakukan pengecekan tegangan B plus 115 setelah jalur yang ke flyback kita lepas ya tegangan terukur normal ya 116,5 volt ya kita pastikan berarti regulator bekerja dengan baik setelah B plus yang ke flyback kita lepas oke kemungkinan ada dua kemungkinan ini ya bisa flybacknya yang short bisa transistor horizontalnya yang short untuk pertama kita cek dulu transistor horizontalnya apakah short apa enggak ya pakai analog x1 biasanya kalau saya mengukur masih di PCB x1 ohm ya terutama kita enggak usah mengecek basis kolektor tapi langsung kolektor dan emitternya hubung singkat apa enggak ya bergerak kita balik sekarang bergerak juga ini kemungkinan besar sekali transistor horizontalnya short ini teman-teman oke kita lepas saja untuk memastikan ini transistornya teman-teman transistor C6090 oke karena sudah dilepas dari PCB nya saya mengukurnya menggunakan x1 kg untuk mengukur jebol atau short atau tidak ya cukup di kolektor dan emitternya saja ya kita ukur ya bergerak full lalu kita balik bergerak full juga ini jelas sekali bahwa emitter dan kolektor ini terutama ini kan di ground ini di positifnya horizontal ya terjadi short atau jebol ya jadi tegangan B plus ikut drop oke disini juga jebol semua ini ya parah ini jebolnya ya basis kolektor juga jebol semua oke sudah pasti ini ya rusak ya oke saya akan menggantinya oke karena saya nggak punya C6090 saya menggantinya dengan C6092 ini sama saja jenisnya ya yaitu di kolektor emitternya tidak ada diodanya oke kita perhatikan disini juga ada elko yang bagian atasnya sudah menonjol atau melempung ya ini ya ini jelas sekali di blok horizontal horizontal EW nya ini oke langsung kita ganti sekalian karena ini mungkin yang menyebabkan transistor output horizontal nya mati atau short oke kita ganti sekalian elko nya ini elko nya ya 6,8 micro 50 volt jelas sekali bagian atasnya menonjol oke ini yang sudah saya ganti oke sekarang kita coba pengecekan tegangan setelah elko dan transistor horizontal kita ganti langsung saja langsung saja jamper yang tadi kita angkat kita sambung jamper ini kita sambung lagi sini oke so ya kita lihat lampu stand base sudah menyala ya kita ukur B plus nya ini kita ukur 50 volt turun terus tidak seperti tadi kan cuma 1 volt ya 1,1 atau 1,2 volt ini mungkin posisi masih stand base ya coba kita on pakai take sheet oke B plus langsung naik 114,8 volt sepertinya ini TV sudah hidup ini oke disini juga di B plus flyback nya 113 ya normal semua ini oke kita lihat penampakan TV nya setelah kita ganti transistor dan elko tadi ya hidup teman-teman sukses untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati